Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan tutorial, yaitu cara transfer uang ke bank lain tanpa dikenakan biaya transfer. Biasanya, jika kita melakukan transfer ke bank yang berbeda, akan dikenakan tarif antara Rp 5.000 hingga Rp 6.500, baik transfer via ATM maupun internet banking. Dan cara untuk melakukan transfer tanpa biaya ini sangat mudah. Langkah pertama, silakan kalian download dan buat akun pada aplikasi Flip. Aplikasi ini gratis dan bisa di-download langsung di Playstore ya. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa melakukan transaksi transfer uang ke 14 bank yang dicantumkan di sini, tanpa dikenakan biaya transfer. Oke, langkah pertama, sekarang kita buat terlebih dahulu akun di aplikasi Flip ini. Kemudian di sini kalian harus memasukkan nama sesuai KTP, kemudian email, password, dan masukan untuk nomor telepon. Oke, seperti ini untuk nama, email, password, kemudian nomor telepon sudah kita isi, lalu pilih buat akun Flip. Oke, tunggu beberapa saat. Berikutnya akan ada kode yang dikirimkan ke nomor telepon yang kita daftarkan. Kode tersebut merupakan SMS ya. Ya oke, saya masukkan untuk kodenya ini. Kemudian verifikasi. Langkah berikutnya, kita isi data lain. Di sini tempat tanggal lahir, kemudian alamat rumah, lalu berikutnya pilih simpan. Oke, sudah selesai. Berikutnya, kita bisa mengirimkan uang ke bank lain tanpa perlu kena biaya transfer. Di sini kita pilih kirim uang. Kemudian di sini wajib kalian ingat, bahwa untuk melakukan transfer pengiriman uang, di sini hanya bisa dilakukan dari mulai jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Jadi cuma siang saja ya, untuk malam tidak bisa. Berikutnya langkah pertama untuk mengirimkan uang ke bank lain. Di sini kita pilih untuk rekening bank yang akan kita tuju. Untuk contoh, di sini saya akan mengirimkan transfer ke bank syariah Madiri. Kemudian masukkan untuk nomor rekeningnya. Lalu di sini kita boleh melakukan pengecekan nama, supaya untuk nomor rekening dan juga nama yang dituju tentunya sinkronnya. Oke, sudah ada namanya di sini. Jadi yang punya rekening ini namanya Samsudin ya. Kemudian nominal yang akan kita kirimkan, di sini kita cantumkan juga. Misal saya kirimkan 10 ribu saja. Ya, tidak usah gede-gede ya. Kemudian jika sudah benar, kita pilih OK, data sudah benar. Sudah selesai? Berikutnya kita bisa mengirimkan uang ke nomor rekening yang tadi dituju, ke beberapa nomor rekening yang ada di bawah ini. Misalnya di sini saya akan men-transfer uang dari bank BRI ke bank syariah Mandiri. Secara normal tentu saja untuk biayanya kurang lebih 6.500 ya. Nah sekarang akan kita gunakan dengan menggunakan aplikasi ini. Sekarang pilih bank BRI. Kemudian sekarang kita kirimkan nominal yang tadi yaitu 10.000 dengan ditambahkan kode unik yang ada di bawahnya, yaitu 10.256. Ya, berikutnya dengan menggunakan rekening bank BRI ini, berikutnya kita langsung melakukan transfer ke bank BRI yang beratas namakan PT FlipTech Lentera. Nah, nanti kita kirimkan ke nomor ini dan secara otomatis dari aplikasi Flip akan mengirimkan uang tersebut ke bank syariah Mandiri. Dan tentu saja tidak kena biaya ya, hanya menambahkan kode unik saja yaitu 256. Ya, kita salin untuk nomor rekeningnya ini. Kemudian kita lakukan transfer baik melalui ATM ataupun internet banking. Oke, sekarang akan saya lakukan transfer ke sesama bank tentunya, yaitu bank BRI. Berikutnya masukkan nomor rekening atas nama PT Flip yang tadi sudah kita copy ya. Kemudian untuk jumlah dimasukkan berikut kodenya. Tadi untuk kode yaitu 256, jadi masukkan nominal 10.256. Ya, seperti ini, kemudian oke. Berikutnya kita pilih kirim. Ya, sudah benar. Untuk nomor rekening yang dituju PT Flip Lentera Inspirasi. Kemudian kita masukkan password. Ini saya gunakan internet banking Mandiri ya. Tentunya kalau kalian menggunakan ATM, bisa seperti biasa di ATM. Kemudian kita pilih kirim. Oke, karena saldonya tidak cukup, akhirnya untuk pengiriman ini gagal. Tetapi gagalnya bukan karena ada kesalahan ya, karena memang saldonya tidak ada. Nah, teman-teman, sebelumnya saya sudah melakukan transfer dengan menggunakan aplikasi Flip ini. Dan Alhamdulillah berhasil. Hanya saja pada tutorial ini untuk saldonya kosong ya. Oke, teman-teman, itu dia trik singkat atau tutorial cara untuk melakukan transfer uang ke bank lain tanpa dikenakan biaya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.